Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Pada pagi hari ini Dengan taufiknya Kita dimudahkan kembali untuk Bertemu Kita dimudahkan untuk Menunaikan Kewajiban kita salat berjamaah Dan dimudahkan Banyak kebaikan-kebaikan Dengan limpahan taufik dan karunianya Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki anugerah Yang sangat luas kepada Kepada hamba-hambanya Yang beriman dan taat kepadanya Alhamdulillah Dalam rangka untuk Mensyukuri ni'mat Allah Dalam rangka untuk Mengingat kembali akan Luasnya Rahmatnya Luasnya Sebab-sebab pengampunannya Luasnya Karunianya Kepada kita Yang harusnya kita Banyak bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua limpahan ni'mat ini Kita Mengadakan Kajian Atau kita saling menasihati Dalam kebaikan dan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini Sungguh merupakan cara untuk Terjaganya ni'mat Ni'mat dalam diri kita Ma'ashirul ikhwa Rahimakumullah Salah satu diantara Hadith yang sahih Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang menggambarkan Luasnya Rahmat dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap perbuatan Dosa-dosa yang banyak Dilakukan oleh hambanya Terhadap perbuatan-perbuatan Salah Yang banyak dikerjakan Oleh hamba-hambanya Yang hadith ini termasuk Hadith-hadith yang Memberikan pengharapan Besar Bagi kita Yang banyak Melakukan Kesalahan Yang kurang dalam Mensyukuri ni'mat Allah Padahal ni'mat yang Dilimpahkannya kepada kita Demikian banyak Ni'mat lahir dan Batin Ni'mat dalam Urusan-urusan dunia Apalagi ni'mat yang Terbesar Yaitu ni'mat Keimanan Ni'mat mengenal Tauhid Ni'mat mengenal Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan segala kebaikannya Hadith yang sahih Yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidhi Dalam sunannya Dan Dikuatkan Oleh para ulama Dari berbagai Jalurnya Dikuatkan Al-Imam Nawawi Oleh Syair Al-Bari Dan yang lainnya Rahimahumullah Ta'ala Yaitu Hadith Kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya Buna Adam Inna ka ma da'autani Wa rojautani Lagafartulaka Ala makana minka Wala ubali Ya Buna Adam Lau balagad dunubuka Ananas samai Thumma staghfartani Lagafartulaka Wala ubali Ya Buna Adam Inna ka Lau ataitani Bikurabil ardi khataya Thumma lakitani La tushriku bi syai'an La ataituka Bikurabiha Magfira Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai sekalian manusia Wahai manusia Sesungguhnya engkau Ma da'autani Selama masih Mau berdoa Dan berharap Kepadaku Lagafartulaka Maka sungguh Aku akan mengampuni Perbuatan-perbuatan Dosa yang Kamu lakukan Wala ubali Dan aku Tidak peduli Sebesar dan Sebanyak Apapun Dosa tersebut Wahai manusia Seandainya pun Dosamu itu Banyaknya Mencapai Sepenuh langit Setinggi langit Dari bumi Sampai ke langit Tumpukan dosanya Kemudian Dan ketika kamu Menghadapku Dalam keadaan Kamu tidak Menyekutukanku Tidak berbuat Syirik Kepadaku Maka aku Akan datangkan Untukmu Pengampunan Yang sepenuh Bumi Pula Ini hadis Sahih Yang menggambarkan Kepada kita Tentang luasnya Rahmat Allah Yang juga Menggambarkan Kepada kita Bahwa Tauhid Dan menjauhi Perbuatan Syirik Adalah Sebab terbesar Untuk meraih Segala kebaikan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab Untuk meraih Rahmatnya Karunianya Kebaikan Kebaikannya Pengampun Pengampunannya Terhadap Dosa manusia Sebanyak Apapun Dosa tersebut Makanya Apa ini Perbuatan dosa Yang dilakukan Oleh manusia Selama Dalam dirinya Terdapat Tiga sebab Besar Yang Merupakan Sebab Pengampunan Dosa Yang Apa ini Meliputi Semua dosa Bagaimanapun Besarnya Dosa tersebut Maka Perbuatan dosa Yang dilakukan Oleh manusia Itu akan Menjadi Kecil nilainya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah Ahlu Taqwa Wah Ahlul Maghfirah Dia Tempat Seseorang Itu Bertakwa Dan Dialah Yang Diharapkan Pengampunannya Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih luas Daripada Amal-amal Perbuatan Manusia Oleh Karena itu Seseorang Hamba Yang Banyak Melakukan Kekurangan Dalam Hidupnya Dia tidak Berputus Asa Setelah Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Atau Hadith-hadith Yang semakna Dengan Hadith Ini Karena Dia tahu Ternyata Kesempatannya Untuk Memperbaiki Diri Dan diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Demikian Luas Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Katakanlah Wahai Hamba-hambaku Yang melampai Batas terhadap Dirinya Sendiri Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Semua Dosa-dosa Yang diperbuat Oleh Manusia Oleh Karena itu Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Dawawinu Dhunub Tempat Pencatatan Dosa Manusia Itu ada Tiga Ada Tiga Jenis Yang dicatat Ada Yang pertama Dhanbun La Yagfiruhullah Dosa Yang tidak Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi Orang Yang meninggal Dunia Belum Bertobat Darinya Yaitu Dosa Apa Dosa Syirik Perbuatan Syirik Yang kedua Diwanun Pertama Tadi Diwanun La Yagfiruhullah Yang kedua Diwanun La Ya Ba Allahu Bihi Catatan Dosa Yang Allah Tidak Akan Perdulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Memperdulikannya Sebanyak Apapun Dia Catatannya Inilah Kedoliman Hamba Terhadap Dirinya Sendiri Perbuatan Perbuatan Dosa Yang dilakukan Oleh Seorang Hamba Terhadap Dirinya Sendiri Yang ini Termasuk Inilah Dosa Yang disebutkan Dalam Hadis Kudusi Tadi Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mudahkan Baginya Pengampunan Terhadap Dosa Itu Sebanyak Apapun Selama Dilakukan Sebab Sebab Yang disebutkan Dalam Hadis Tadi Dan Yang Ketiga Diwanun La Yatruqullahu Min Hushay'an Catatan Dosa Yang Allah Tidak Meninggalkannya Sedikitpun Yang Mesti Akan Diselesaikan Mesti Akan Dituntaskan Yang Perbuatan Dhalim Yang Dilakukan Oleh Manusia Satu Sama Yang Lainnya Perbuatan Dilakukan Oleh Manusia Satu Sama Yang Lainnya Jadi Yang Pertama Kedoliman Terhadap Hak Allah Inilah Syirik Yang Kedua Kedoliman Manusia Terhadap Dirinya Sendiri Ini Allah Tidak Perdulikan Dan Allah Mudah Mengampuninya Dan Yang Ketiga Kedoliman Yang Dilakukan Oleh Manusia Terhadap Manusia Yang Lainnya Yang Paling Mudah Untuk Dihapuskan Dari Tiga Jenis Kedoliman Atau Dosa Ini Adalah Kedoliman Yang Dilakukan Oleh Manusia Terhadap Dirinya Sendiri Dan Yang Paling Berat Adalah Apa Kedoliman Terhadap Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Perbuatan Syirik Sekarang Muncul Pertanyaan Bagaimana Dengan Perbuatan Syirik Kecil Apakah Dia Termasuk Kedoliman Atau Dosa Yang Termasuk Mendolimi Diri Sendiri Sehingga Kita Katakan Mudah Untuk Diampuni Atau Dia Termasuk Kedoliman Terhadap Hak Allah Sehingga Dia Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Antum Perhatikan Syirik Kecil Itu Pertama Dikatakan Syirik Kecil Meskipun Dia Adalah Dosa Yang Paling Besar Dibandingkan Semua Dosa Yang Lainnya Dibandingkan Masyiat Yang Lainnya Dikatakan Dia Syirik Kecil Karena Ada Yang Lebih Besar Dibandingkan Dibandingkan Dengannya Perbuatan Syirik Kecil Itu Kalau Diperhatikan Dari Satu Sisi Dia Punya Kemiripan Dengan Syirik Besar Kenapa Disitu Ada Perbuatan Menyukutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dengan Makhluk Meskipun Tidak Sampai Persis Dengan Syirik Besar Tapi Dari Sisi Lain Dia Punya Kemiripan Dengan Dosa Dosa Besar Yang Lainnya Dari Sisi Apa Dia Tidak Mengeluarkan Pelakunya Dari Dari Agama Islam Nah Maka Sekarang Kalau Timpul Pertanyaan Apakah Perbuatan Syirik Kecil Diampuni Sebagaimana Perbuatan Syirik Dosa Dosa Besar Apakah Dia Termasuk Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Dari Firman Allah Ini Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengampuni Orang Yang Menyekutukannya Iya kan Tapi Allah Mengampuni Yang Selain Itu Bagi Siapa Yang Dikah Nakinya Sekarang Syirik Kecil Masuk Yang Mana Apakah Yang Pertama Allah Tidak Mengampuni Dosa Orang Yang Menyekutukannya Atau Yang Kedua Dan Allah Mengampuni Yang Selain Itu Bagi Siapa Yang Dikehendakinya Ayat Ini kan Menggambarkan Seseorang Manusia Kalau Dia Meninggal Di Atas Perbuatan Syirik Dan Belum Bertobat Kalau 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 Syirik Besar Maka Jelas Allah Tidak Akan Mengampuninya Gugur Semua Amal Amalnya Dan Dia Masuk Kedalam Neraka Na'udzubillah Mindali Kekal Abadi Selama Lamanya Tapi Yang Selain Itu Selain Perbuatan Syirik Besar Selain Perbuatan Syirik Yang Diterangkan Dalam Ayat Ini Itu Tahtal Masyiyah Dibawa Kehandak Allah Kalau Allah Menghandaki Maka Allah Akan Hapuskan Dosanya Kalaupun Tidak Dihapuskan Maka Ada Sebab Sebab Lain Untuk Dibersihkan Dirinya Kemudian Dimasukkan Dia Kedalam Sorga Nah Sekarang Pertanyaannya Syirik Masuk Yang Mana Apakah Termasuk Keumuman Ayat Tadi Sesungguhnya Allah Tidak Mengampuni Dosa Orang Yang Menyekutukannya Atau Dia Termasuk Yang Kedua Dan Allah Mengampuni Yang Selain Itu Bagi Siapa Yang Dikehandakinya Ini Pertanyaan Apa Jawabannya Ditinjau Dari Segi Lafatnya Dia Termasuk Perbuatan Syirik Cuma Dia Lebih Kecil Dibandingkan Yang Pertama Tapi Ditinjau Dari Segi Tidak Mengeluarkannya Dari Islam Tidak Membatalkan Atau Menguburkan Amal Amal Perbuatan Manusia Dia Mirip Seperti Dosa Dosa Besar Jadi Dia Masuk Yang Mana Masuk Kedua Masuk Yang Kedua Berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuninya Begitu Nanti Ini akan Dibantah Di 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 Awal Ayat Ini Disebutkan Secara Umum Sesungguhnya Allah Tidak Mengampuni Dosa Orang Yang Menyekutukannya Sedangkan Orang Yang Berbuat Riak Misalnya Dalam Salatnya Apakah Dia Menyekutukan Allah Dalam Niatnya Jawabannya Iya kan Dia Melakukan Perbuatan Menyekutukan Allah Terus Berarti Masuk Yang mana Yang pertama Termasuk Perbuatan Syirik Berarti Tidak Diampuni Dosanya Membatalkan Semua Amal Amalnya Kekal Dalam Neraka Seperti Itu Di Antara Keduanya Jawaban Di Tengah Tengah Dan Sebaik Perkara Adalah Yang Yang Di Tengah Tengah Nah Sebab Dengan Sebab Inilah Terjadi Perselisihan Para Ulama Dalam Menghukumi Perbuatan Syirik Kecil Dan Jawaban Yang Atau Pendapat Yang Lebih Dekat Insyaallah Kepada Kebenaran Dalam Perkara Ini Bahwasannya Ia mirip Dengan Jawaban Tadi Dia Itu Berada Di Tengah Tengah Dia Termasuk Perbuatan Syirik Yang Tidak Diampuni Dosanya Maksudnya Apa Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan Belum Bertobat Dari Perbuatan Syirik Kecil Maka Dosanya Ini Mesti Ditimbang Tidak Akan Bisa Dihapuskan Dengan Apapun Kalau Dia Tidak Bertobat Selama Hidupnya Jadi Tidak 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 Dihapuskan Dengan Misalnya Syafaat Atau Yang Lainnya Dia Mesti Ditimbang Dan Menjadi Keburukan Yang Nanti Ketika Ditimbangnya Amal Perbuatan Manusia Yang Baik Dan Yang Buruk Maka Keburukannya Termasuk Di Dalamnya Adalah Perbuatan Syirik Kecil Tadi Jadi Bisa Dibayangkan Syirik Kecil Kalau Sudah Dalam Timbangan Jadinya Berat Seperti Itu Tetapi Dia Tidak Sampai Menggugurkan Semua Amal Membatalkan Semua Amal Dia Hanya Membatalkan Amal Yang Tercampur Padanya Perbuatan Perbuatan Ria Tersebut Atau Perbuatan Syirik Syirik Kecil Tersebut Makanya Dari Sisi Sini Dia Punya Kemiripan Dengan Perbuatan Syirik Besar Tidak Diampuni Dalam Artian Dia Mesti Ditimbang Dan Kata Kata Ditimbang Ini Menunjukkan Sebab Yang Bisa Menjadi Kebinasaan Seorang Hamba Bayangkan Amal Sebesar Apapun Kalau Sudah Bandingannya Dengan Perbuatan Syirik Bagaimana Mungkin Atau Sangat Sulit Bagi Amal Tersebut Untuk Bisa Mengalahkan Mengalahkan Beratnya Dosa Keburukan Perbuatan Perbuatan Syirik Meskipun Syirik Kecil Dari Sisi Lain Dia Mirip Dengan Perbuatan Dosa Besar Karena Tidak Menjadikan Seseorang Keluar Dari Islam Tapi Jelas Ini Menjadikan Sebab Amal Perbuatannya Sebanyak Apapun Terancam Terkalahkan Dengan Keburukannya Makanya Ini Menjadikan Kita Semua Khawatir Ternyata Perbuatan Syirik Kecil Demikian Parah Keburukannya Yang Harusnya Kita Segera Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Perbuatan Ini Agar Kita Tidak Termasuk Orang-orang Yang Merugi Di Akhirat Nanti Menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Kita Sudah Banyak Membawa Pahala Ternyata Setelah Ditimbang Orang Tersebut Kemudian Mendapatkan Balasan Yang Tidak Disangka Sangkanya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Al-Quran Tampaklah Di hadapan mereka Balasan dari Allah Yang sebelumnya Mereka Tidak Perhitungkan Di dunia Juga Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ayat Yang Lainnya Dan Kami Hadapi Amal-amal Yang Mereka Kerjakan Sewaktu Di Dunia Kemudian Kami Jadikan Amalan-amalan Tersebut Tidak Berarti Seperti Debu-debu Yang Berhamburan Karena Tidak Diiringi Dengan Keikhlasan Yang Maksimal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Oleh Karena Itu Inilah Keadaannya Perbuatan Syirik Kecil Dia Tetap Lebih Besar Dibandingkan Dengan Dosa-dosa Besar Meskipun Tidak Sampai Mengeluarkan Orang Yang Melakukannya Sampai Keluar Dari Islam Inilah Perbuatan Syirik Kecil Harus Kita Takutkan Menimpa Diri Kita Apalagi Semalam Saya Nugilkan Ucapannya Ibn Qayyim Yang Menyebutkan Bahwa Syirik Kecil Itu Seperti Lautan Luas Yang Tidak Bertepi Orang Yang Berenang Di Tengah Lautan Yang Tidak Ada Tepinya Bagaimana Dia Selamat Tidak Ada Tepinya Menunjukkan Penyimpangan Dalam Masalah Ini Itu Banyak Sekali Menimpa Manusia Disamping Ria Ada Lagi Yang Lebih Luas Daripada Penyimpangan Niat Berupa Ria Mencari Pujian Dan Sanjungan Yaitu Apa Misalnya Yang disebutkan Dalam Kitab Tauhid Termasuk Perbuatan Syirik Kepada Allah Orang Yang Menginginkan Dengan Amalnya Untuk Meraih Dunia Ini Banyak Lebih Luas Bentuknya Ada Orang Yang Bersedekah Tujuannya Supaya Hartanya Bertambah Di Dunia Bersedekah Satu Juta Nanti Satu Tahun Kemudian Mendapatkan Keuntungan Usaha Sepuluh Juta Ini Termasuk Perbuatan Syirik Apalagi Dijadikan Sebagai Tujuan Utama Ada Lagi Orang Yang Rajin Melaksanakan Ketaatan Supaya Misalnya Keluarganya Dijaga Dalam Urusan Urusan Dunia Semua Penyimpangan Penyimpangan Seperti ini Timbul akibat Apa Kecintaan Yang Berlebihan Terhadap Dunia Sehingga Untuk Urusan Akhirat Pun Kita Jadikan Tujuannya Untuk Mendapatkan Sesuatu Balasan Yang Rendah Dan Hina Ini Jelas Bertentangan Dengan Sifatnya Orang-orang Yang Beriman Yang Selalu Mengharapkan Dan Mengutamakan Balasan Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dikunjungi Oleh Umar Ibn Khattab Di tempat Peristirahatan Beliau Ketika Beliau Bangun Dari Tidur Hadisnya Kita Kenal Hadis Sahih Sampai Karena Tikarnya Sangat Buruk Sampai Berbekas Di Di Bagian Badan Beliau Karena Tidur Di Tikar Tersebut Kemudian Umar Ibn Khattab Menangis Melihat Keadaan Ini Dan Membandingkan Dengan Keadaannya Orang-orang Kafir Yang Mereka Itu Di Dunia Mendapatkan Kenikmatan Dunia Sepintas Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Waktu Menjawab Ucapan Atau Pertanyaan Umar Ibn Khattab Ini Radiyallahu Ta'ala Mereka Adalah Orang-orang Yang Disegerahkan Kebaikannya Di Dunia Tapi Di Akhirat Nanti Mereka Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Sedikitpun Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Allah Subhanahu Wata'ala Sebutkan Dalam Firmannya Dalam Al-Quran Tentang Orang-orang Yang Menjadikan Dengan Amal Soleh Yang Dilakukannya Balasan Duniawi Barang Siapa Yang Menginginkan Kehidupan Dunia Dan Perhiasannya Dengan Amal Soleh Yang Dilakukannya Maka Kami Akan Sempurnakan Di Dunia Itu Balasan Atas Perbuatan Mereka Tapi Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Mereka Tidak Mendapatkan Balasan Di Akhirat Kecuali Neraka Dan Gugurlah Perbuatan Perbuatan Yang Mereka Lakukan Di Dunia Dan Binasalah Batallah Perbuatan Perbuatan Yang Mereka Kerjakan Ini Dunia Mendominasi Manusia Sampai Amal Soleh Yang Dilakukannya Pun Dijadikan Tujuannya Untuk Dunia Sampai Sering Kita Dengar Dan Dan Ini Disyaratkan Oleh Sebagian Dari Ahlul Ilmi Meskipun Secara Dalilnya Lemah Orang Yang Bersedekah Tujuannya Untuk Sembuh Penyakitnya Tujuannya Untuk Sembuh Penyakitnya Pertama Kalau Keutamaan Tersebut Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Sunnah Dengan Sanat Yang Sahi Kita Boleh Mengharapkan Keutamaan Tadi Tapi Tetap Tujuan Utamanya Adalah Mencari Keriduan Allah Dan Balasan Disisinya Di akhirat Nanti Kita Boleh Mengharapkan Keutamaan Tadi Tapi Dia Bukan Sebagai Yang Utama Dan Yang Mendominasi Niat Tetapi Kalau Tidak Ada Dalilnya Tidak Ada Argumentasi Yang Menyebutkannya Maka Tidak Boleh Kita Harapkan Ini Bisa Menggugurkan Amalan Kita Dan Termasuk Terhadap Celaan Yang Disebutkan Dalam Ayat Tadi Yaitu Orang Orang Yang Menjadikan Amal Soleh Untuk Tujuan Duniawi Maka Saya Secara Pribadi Pernah Berusaha Untuk Melihat Semua Riwayat Yang Menyebutkan Tentang Keutamaan Sedekah Untuk Menyebutkan Penyakit Misalnya Sabda Nabi Sallallahu Atau Dinisbatkan Kepada Nabi Sallallahu Obatilah Orang Orang Yang Sakit Di Antara Kamu Dengan Sedekah Semua Riwayatnya Sangat Lemah Bahkan Sebagiannya Palsu Riwayatnya Sebagian Diriwayatkan Oleh Para Perawi Yang Pendusta Semua Riwayatnya Dari Sahabat Ada Ibn Mas'ud Ibn Umar Abu Umamah Radiyallahu Ta'ala Anhum Semua Riwayatnya Sangat Lemah Dan Palsu Yang Paling Mendingan Cuma Satu Hadith Yang Semakna Dengan Ini Tapi Hadith Ini Pun Mursal Mursalnya Hasan Al-Basri Langsung Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Riwayatnya Hasan Al-Basri Termasuk Yang Mursalnya Hasan Al-Basri Ini Termasuk Mursal Yang Sangat Lemah Yang Sama Sekali Tidak Bisa Dijadikan Sandaran Untuk Mengamalkan Satu Keutamaan Dalam Islam Nah Oleh Karena Itu Seorang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hari Kemudian Hendaknya Mengingat Bahwa Balasan Di sisi Allah Itu Lebih Mulia Dan Lebih Utama Ada pun Balasan Di Dunia Kalau Kita Minta Kepada Allah Dijaga Dalam Agama Kita Dijaga Keistikomahan Kita Maka Ini Jelas Keutamaan Besar Ini Jelas Balasan Yang Sesuai Dengan Kecintaan Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hari Kemudian Tapi Kalau Yang Kita Minta Kepada Allah Balasan Balasan Duniawi Saja Yang Kita Tidak Tahu Kalau Kita Diberikan Kelebihan Dalam Harta Apakah Kita Bisa Istiqamah Atau Tidak Bahkan Kita Tidak Tahu Kalau Kita Diberikan Kesehatan Apakah Kita Bisa Bersyukur Atau Bersabar Atau Tidak Maka Yang Seperti Ini Tidak Perlu Kita Minta Kita Yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Dekat Kepadanya Kita Selalu Mengusahakan Ketaatan Kepadanya Selalu Bertobat Kepadanya Maka Dia Dengan Ilmunya Yang Sempurna Hikmah Yang Sempurna Akan Memilikan Keadaan Yang Terbaik Untuk Hamba Hambanya Yang Beriman Karena Allah Subhanahu Berjanji Dalam Al-Quran Wallahu Waliyul Mu'minin Allah Adalah Pelindung Penolong Bagi Orang Yang Beriman Wajib Bagi Apa Ini Hak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menolong Orang Orang Yang Beriman Jadi Cukup Dengan Janji Allah Terhadap Hamba Hambanya Yang Beriman Dengan Kebersamaannya Yang Khusus Untuk Memberikan Pertolongan Perlindungan Dan Kecukupan Dalam Semua Urusan Mereka Maka Ini Tidak Perlu Kita Jadikan Sebagai Sebab Atau Motivasi Kita Dalam Melaksanakan Amalan Apalagi Kalau Sampai Mendominasi Ini Bisa Bahkan Sampai Kepada Perbuatan Syirik Besar Yang Akan Menggugurkan Semua Amal Perbuatan Kita Nah Inilah Oleh karena Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Kemudian Kita Kembali Kepada Hadis Yang Saya Bawakan Tadi Secara Ringkas Rasulullah Sebab Diampuninya Dosa-dosa Sebesar Apapun Yang Pertama Inna Kamada Autani War Rojautani Selama Kamu Masih Berdoa Dan Berharap Kepadaku Sebab Yang Pertama Ad-doa Uma Ar-roja Berdoa Disertai Dengan Pengharapan Doa Disertai Dengan Keyakinan Akan Dikabulkan Permohonan Kita Maka Doa Itu Ibadah Yang Agung Dan Merupakan Tanda Benarnya Tauhid Seorang Hamba Ketika Dia Hanya Menghadapkan Diri Kepada Allah Disertai Pengharapan Dan Keyakinan Akan Dikabulkan Permohonannya Karena Dia Tahu Tidak Akan Ada Yang Bisa Mengampuni Dosa-dosanya Mengabulkan Permintaannya Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Telah Berjanji Dalam Al-Quran Aku akan Menjawab Seruan Hamba-hambaku Memenuhi Permintaan Mereka Jika mereka Berdoa Kepadaku Jadi Allah Menjanjikan Demikian Makanya Kita Diperintahkan Berdoa Itu Harus Dengan Yakin Karena Doa Itu Menggambarkan Bahwa Kita Tahu Yang Bisa Memenuhi Permintaan Kita Dengan Segala Kebutuhan Kita Adalah Cuma Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Ditangannya Semua Perbendaraan Yang Ada Di Langit Langit Dan Di Bumi Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Berdoalah Kalian Kepada Allah Dalam Keadaan Yakin Dikabulkan Doamu Dalam Keadaan Menyandarkan Pengharapan Dan Bersangka Baik Kepadanya Dan Ketauhilah Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Akan Mengabulkan Doa Permohonan Dari Orang Yang Lalai Dan Tidak Memperhatikan Tidak Yakin Dengan Doanya Ini Yang Menjadi Sebab Banyak Doa Doa Kita Kurang Terpenuhi Karena Kita Kurang Yakin Dan Bagaimana Kita Yakin Kita Tidak Kenal Kesempurnaan Dati Yang Kita Mohon Kepadanya Tidak Kenal Kita Kesempurna Kemah Kuasaannya Sehingga Kita Kurang Yakin Dalam Doa Yang Kita Ungkapkan Ini Sebab Yang Pertama Yang Kedua Istighfar Bertobat Dengan Sungguh Sungguh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sudah Sering Diterangkan Dan Sudah Sering Kita Dengarkan Kajian Tentang Masalah Ini Bertobat Dengan Sungguh Sungguh Untuk Diampuninya Dosa Dosa Kita Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berjanji Dalam Al-Quran Inna Allah Yaqfir Dunu Bajami'an Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni Semua Dosa Dosa Bagi Orang Yang Bertobat Dan Memohon Ampun Kepadanya Dan Yang Ketiga Adalah Sebab Yang Paling Utama Sebab Yang Paling Besar Yaitu Memurnikan Tauhid Dan Tidak Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertobat Dari Perbuatan Perbuatan Syirik Yang Kita Ketahui Maupun Yang Tidak Kita Tidak Kita Sadari Subhanallah Tiga Sebab Besar Ini Kalau Kita Sering Perbaiki Dalam Diri Kita Maka Sebesar Apapun Dosa Yang Kita Lakukan Sebanyak Apapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mudah Mengampuninya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Merasa Berat Terhadap Sesuatu Apapun Segala Sesuatu Di sisinya Adalah Mudah Selama Manusia Melakukan Sebab Sebab Yang Akan Memudahkan Pengampunan Pengampunan Dosa Dosa Mereka Maka Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Karunianya Atas Limpahan Kebaikan Kebaikannya Kepada Kita Semua Yang Ini Harusnya Kita Syukuri Dan Kita Manfaatkan Kita Manfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Demikianlah Kajian Kita Atau Nasihat Ringkas Pada Pagi Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Semoga Menjadi Sebab Untuk Memotivasi Diri Kita Dalam Kebaikan Dan Menjadikan Diri Kita Tidak Berputus Asa Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Kajian Di Pagi Hari Ini Kami Cukupkan Mohon Maaf Jika Ada Yang Salah Dan Kurang Sallallahu Assalamuala Mubarak Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Akhir Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah Mubarak Asyadu An La Ilaha An Tastagfir Kawat Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh